the gas regulator co2 multi pro ada dua tipe yang biasa dan yang menggunakan heater ya tidak akan saya jelasin fungsi dari yang biasa dan yang heater ya sebelumnya saya kasih tahu dulu di sini dia ada tulisan only for welding ya berarti dia hanya dipakai untuk dipengelasan jadi tidak boleh dipakai di misalkan di rumah sakit atau di klinik yang klinik-klinik kesehatan ya enggak boleh menggunakan regulator ini walaupun pada ininya bisa tapi dia Hai apa namanya itu tidak dianjurkan ya jadi hanya untuk di pengelasan saja ini regulator co2 yang biasa yang biasa jadi dia tidak ada hiternya yang normal ya normal ini co2 yang ada hiternya hiternya bedanya dari fisiknya dia belakangnya ada semacam kayak oil oil untuk pemanas oil untuk pemanas nah disini fungsinya untuk mengatur gas keluarnya on-off ada tulisannya on-off kas untuk keluar nih jadi ini juga sama on-off untuk gas keluar nah heater ini dia ada coilnya di belakang sini ada coilnya jadi ini untuk pemanas ya untuk pemanas setujuannya apa supaya co2 itu tidak beku ya tidak beku karena co2 itu jika terkena udara luar itu bisa beku Nah kalau beku itu nanti akan mengganggu di pengelasan jadi co2 nanti nggak lancar karena regulator ini dipakai dipakai di pengelasan Hai mik ya pengelasan mik Hai pengelasannya menggunakan kawat roll yang wire yang wire roll yang 5 kilo 2 kilo atau 15 kilo Nah jika di suatu tempat suhunya dingin ya atau suhunya agak lembab maka nanti co2 itu ketika dipakai untuk kelas itu dia beku jadi di sini itu bisa beku di bagian-bagian sini beku Nah kalau beku nanti aliran gas yang masuk ke mesin kelas itu terganggu nah karena gas terganggu makanya hasil pengelasannya itu akan menjadi jelek ya kurang bagus atau kualitasnya kurang bagus nanti hasil pengelasannya itu akan kropos ya kurang bagus karena tidak ada gas co2 nya jadi heater ini fungsinya itu untuk membuat gas itu menjadi hangat ya jadi nanti gas yang keluar ke sini karena dia melalui coil disini ada coil di belakang ini jadi nanti dia mending memanaskan co2 yang keluar dari sini yang masuk ke mesin pengelasannya Nah coil ini biasanya dia ada yang menggunakan tegangan 110 volt atau 220 ya umumnya untuk multi pro itu dia 220 220 ya jadi untuk listrik tegangan 220 jadi bisa langsung colok di unit mesin bagian belakang atau di colok di stop kontak listrik yang 220 jadi fungsinya itu heater itu untuk menghangatkan supaya dia tidak beku Nah di sini ada jarum pengaturan dari co yang keluar ya saya akan kasih tahu keterangan dari angka ini ini juga sama ada angkanya ini juga ada angkanya Nah untuk ini jarum ini itu untuk menunjukkan tekanan yang ada di tabung ya nanti kita praktekin langsung apa benar apa enggak ya ini untuk menunjukkan tekanan yang ada di tabung sedangkan dan yang gelas ini yang ada angkanya ini Hai itu untuk mengetahui gas yang keluar ke mesin ya ke mesin gas yang keluar mesin ditandai dengan adanya bola ini nanti bola ini kalau di pengelasan nanti dia akan naik ya Nah di sini ada angka 1 angka 2 angka 5 15 20 dan 25 ya Hai angka 1 sampai angka 5 itu kalau pengelasannya itu ada di dalam ruangan tertutup itu pengaturannya ada di satu sampai ke lima gitu di ruangan yang akan tertutup misalkan contoh Hai di workshop ya di bengkel di dalamnya terus ada di ruangan-ruangan yang isi satu yang tertutup yang dari ya apa namanya tidak tidak ada angin dari luar terus ada 10 dan 15 Hai ini biasa untuk pengaturan di 10 atau 15 ini itu di udara atau di pengelasan di luar ruangan contoh kayak di lapangan ya di luar bengkel atau di tempat-tempat yang memang pengelasannya itu ada di luar ruangan nah tujuannya ini supaya dia tidak terkontaminasi dengan udara luar makanya dia pengaturan gasnya itu lebih banyak lebih banyak tapi kalau untuk di dalam ruangan itu pengaturan gasnya itu sedikit karena dia tidak ada udara dari luar jadi tidak mengganggu pengelasannya tapi kalau ada udara dari luar sebisa mungkin pengaturannya itu ada di angka 10 atau 15 supaya nanti hasil pengelasannya akan sempurna dan bagus ya Nah kita coba pasang di co2 tabung ini kita udah pasang di tabung ya ini pemasangannya seperti ini jadi semua CO yang heater atau yang bukan heater itu bisa dipasang di tabung ya seperti ini kita kencangkan dengan kunci ya supaya kita bocor jadi nanti pemasangannya seperti ini ya ini bagi yang belum pernah memasang regulator dan nanti ini ada heater ini bagian belakang ada heater nanti ada kabel itu bisa colok ke mesin atau colok ke hai hai eh colokan ya sopontak nih 220 220 220 220 210 Watt Hai makan kita buktikan tadi yang saya dibilang jarum ini itu sebagai penunjuk tekanan yang ada di tabung ini ya tekanan yang tabung ini kita buka Hai ini belum ditutup kita buka ini itu tekanan yang ditabung itu sekian tekanan tabung nah nanti yang bola ini ini bola ini itu dia untuk tekanan atau pengaturan Hai yang ke mesin ya di sini yang ke mesin jadi nanti bisa diatur di Hai angka Hai angka lima atau angka sepuluh ya tergantung dari pengelasannya yang tadi saya seputin tadi ya kalau dia ada di dalam ruangan ya pengaturannya harus di angka lima atau di lima belas ini ya Hai untuk di Hai apa namanya itu dalam ruangan tapi kalau di luar ruangan 10-15 ya 10-15 Hai ini co2 Hai yang hitter dan yang bukan hitter yang biasa Terima kasih.